Terima kasih Anda masih bersama kami bagi Anda yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Terduga pelaku pencurian sepeda motor di desa Tanjung Lalang, Ogan Ilir tewas di Amuk Masa. Sopir diduga tak kuasai jalan, truk trailer bermuatan truk dam tersangkut di jebatan penyeberangan orang kawasan Jenderal Sudirman, Palembar, lalu lintas sempat macet parah. Perwakilan dari Polres Lampung Utara akhirnya mendatangi rumah Virul Lazi, terduga pencuri yang tewas satu hari setelah ditangkap polisi. Polres Lampung pastikan 40 anggotanya yang terlibat dalam kasus tersebut, tengah diperiksa propam Polda Lampung. Perwakilan dari Polres Lampung Utara akhirnya mendatangi rumah Virul Lazi, terduga pencuri yang tewas satu hari setelah ditangkap polisi. Dalam kunjungan itu, Polres Lampung memastikan 40 anggotanya kini sedang diperiksa di propam Polda Lampung. Jika terbukti bersalah, mereka akan dihukum sesuai dengan prosedur yang berlaku. Beberapa hari setelah kematian Virul Lazi, perwakilan dari Polres Lampung Utara akhirnya datang ke rumah keluarga almarhum di desa Muara Penimbung, kecamatan Indralaya, Kabupaten Oganilir. Kedatangan mereka sebagai bentuk rasa empati dan duka mendalam atas kematian Virul Lazi yang dinilai keluarga tak wajar. Dalam kesempatan ini, pihak keluarga meminta pihak kepolisian mengembalikan mobil minibus yang disita karena tidak terkait pidana. Selain itu, keluarga juga meminta hasil visum, kematian Virul Lazi. Sementara Polres Lampung Utara memastikan 40 anggotanya yang terlibat penangkapan Virul Lazi kini tengah diperiksa di propam Polda Lampung. Artinya ada yang diperiksa, Bang? Sudah? Sudah ada, Bang. Sudah ada yang diperiksa? Pada saat itu. Pertuluan? Ya. Jadi untuk permintaan memang dari kemarin, pada hari pertama mereka minta kendaraan Innova BG-10-2 berapa itu untuk dikembalikan karena tidak terkait dengan tindak pidana, itu sudah dikembalikan dari Polres Lampung Utara. Kemudian jadi masalah itu, insya Allah dalam kesempatan pertama secepatnya akan kita disampaikan dan juga mengembalikan. Pertemuan yang berlangsung singkat ini juga dihadiri oleh keluarga korban termasuk istri korban Iryani. Keluarga korban akan menuntut keadilan atas tewasnya Virul Lazi yang dianggap tak wajar. Deddy Ruan Syah melaporkan dari Kabupaten Oganilir. Kita beralih ke informasi lain di tengah naiknya harga kebutuhan bahan pokok, minyak goreng subsidi atau minyak kita yang biasa dijual seharga 14.000 rupiah. Kini sulit didapatkan di Kabupaten Ogan, Komering Ulu. Diduga kelangkaan ini terjadi karena pengiriman dihentikan dari pihak distributor. Dua pekan sudah, minyak goreng kemasan subsidi, minyak kita sulit didapat. Di pasar Indralaya Kabupaten Oganilir, stok minyak kita kosong karena sudah tidak ada pengiriman dari pihak distributor. Kalaupun ada, pedagang menjual minyak kita dengan harga 16.000 hingga 17.000 rupiah per liternya. Lebih mahal 2.000 hingga 3.000 rupiah per liternya dibanding harga pasaran yang biasa dijual 14.000 rupiah per liter. Para pedagang tidak mengetahui alasan distributor menghentikan pasokan minyak kita. Padahal minyak goreng bersubsidi ini, permintaannya masih cukup tinggi di pasaran. Pedagang kini hanya menjual minyak kita dari stok lama atau yang tersisa. Banyak tidak yang masih nyari? Banyak yang masih nyari. Ini kan setiap hari pun menerimakan dua dos. Oh, sehari. Dan sehari itu keluar. Harapannya tahu minyak ini bisa diproduksi lagi atau tidak? Nah, harapan untuk harapan saya, kan minyak kita ini kan agak langka sekarang kan? Supaya bagaimana caranya minyak kita kan harus diproduksi seterusnya. Tidak hanya pedagang, kelangkaan minyak kita pun dikeluhkan pembeli. Sebab mereka harus membeli minyak goreng lain yang harganya jauh lebih mahal. Pedagang dan pembeli pun menanti keseriusan pemerintah dalam menangani permasalahan minyak goreng subsidi di Indonesia. Sejumlah desa di Kabupaten Ogan, Komering Ulus saat ini belum memiliki jaringan internet atau blank spot. Situasi ini tentu membuat kinerja pemerintah desa menjadi sedikit terganggu. Sebab selama ini mereka harus bekerja dengan menggunakan aplikasi desa yang membutuhkan jaringan internet. Blank spot atau tidak adanya jaringan internet masih menjadi kendala di sejumlah desa di Kabupaten Ogan, Komering Ulus. Salah satunya desa mendingin dan kelumpang. Tidak adanya jaringan internet membuat komunikasi pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten terganggu. Karena ada beberapa pekerjaan mereka harus menggunakan aplikasi desa yang membutuhkan jaringan internet. Untuk mendapat jaringan internet, perangkat desa setempat terpaksa mengandalkan jaringan internet dari desa tetangga. Namun sayangnya jika listrik padam, jaringan internet yang mereka terima pun ikut menghilang. Ironinya, pemadaman listrik pun kerap terjadi di desa mendingin dan desa kelumpang. Tidak adanya kami untuk menghasil mengimport aplikasi desa itu, kami pindah ke desa tetangga. Desa suka jadi, jadi di kecantus zaman, itu kami yang ketua, kami kelusakan. Sebuah tahun Pak Gades, listrik mati itu, apakah ada pergangguan alam, misalnya ada poin tumbang? Ini listrik takut air, kapan hujan mati. Mungkin dari rinti-rinti air juga lama sudah mati. Apakah ada daun, apakah ada daun, apakah ada udahan, dan kayu itu kan. Kami tahu itu kapan hujan mati. Mati listrik, mati juga jaringan. Pemerintah Kabupaten Ogan Kemerengulu mengakui saat ini jaringan internet masih terpusat di Ibu Kota Kabupaten dan beberapa kecamatan di Kabupaten Ogan Kemerengulu. Saat ini membangun jaringan FO di 72 titik, tapi terfokus pada OPD dan aktivitas di kota. Nah, untuk di daerah-daerah jauh, di kecamatan-kecamatan yang terjauh, saat ini kita cuma sedang mencoba membangun komunikasi dengan pihak yang komsel dan itu menjadi satu alternatif selain dari bantuan gubernur yang sudah kita terima di tahun kebanyakan 10 desa. Kedepannya, pemerintah Kabupaten Ogan Kemerengulu bersama pihak swasta berencana akan membangun jaringan internet yang tersebar di 10 desa di Kabupaten Ogan Kemerengulu. Pembangunan jaringan internet menggunakan kabel fiber optik akan dimulai pada bulan Juni 2023 dengan menggunakan dana bantuan gubernur Sumatera Selatan. Didi Irwansah melaporkan dari Kabupaten Ogan Kemerengulu. Dan laporan tersebut mengakhiri berita palibang hari ini. Saya Freddy Cahya. Berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!